Kabar tenggelamnya seorang bocah di kolam renang agrowisata Tanah Zawi di Kabupaten Tuban viral di media sosial. Saat dievakuasi, tubuh bocah bernama Gibran ini dalam kondisi lemas dan tak sadarkan diri. Beruntung nyawa bocah berusia 5 tahun asal desa Wotsogo, kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban berhasil diselamatkan. Menanggung jawab wisata Tanah Zawi, Arief Rusman mengaku siap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Setelah korban dapat diselamatkan, pihaknya langsung mengantar korban dan orang tua ke rumahnya sekaligus memberikan santunan. Saya mendengar dari orang tuanya, seperti yang saya sampaikan bahwa anak itu yang namanya Gibran ya. Gibran itu biasanya manut sama orang tuanya. Manut dibilangin jangan ke jalan atau jangan apa, sampai ke kolam renang pun dibilangin. Jangan nyemplung ke sana ya, dalam. Itu dia manut. Nah saya enggak tahu hari kemarin juga karena ya takdirnya sudah begitu, tapi Alhamdulillah sudah kita tangani dengan baik. Jadi kejadian seperti itu dan di saat itu sebenarnya ada orang tuanya, bapaknya sambil gendong yang adiknya, itu melihat anak itu mungkin karena panik, mohon maaf karena panik, kemudian cuma teriak minta tolong, minta tolong. Anak ini enggak ditaruh enggak? Menolong, apa mas ya, si Gibran. Dan kemudian ada anggota saya yang dengan segap, apa, segep, jemplung ambil si Gibran seperti itu. Pasca kejadian tersebut, pihak pengelola akan meningkatkan pengawasan, khususnya di zona-zona wisata yang dianggap berbahaya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi kejadian serupa sehingga tidak jatuh korban jiwa. Ziki Nurholif, Husni Mubarok, JTV